Welcome back to Decentra Boys, back lagi bersama Imam Kiku aja Karena kali ini ada project yang menurut gue ini simple Tapi sebenarnya mendukung banget untuk pembayaran Fiat2 Crypto secara intan ya Gak perlu lewat aplikasi exchange tapi tinggal langsung add on aja ya Modelannya itu tempelan di setiap website ya Namanya adalah OnRamper, sesuai namanya Dia itu mengonrem Fiat2 Any Crypto Payment ya Jadi kalian bisa masang ini dimana aja di website kalian Dan mereka tuh punya beberapa vendor untuk integrasi pembelian kriptonya ya Dan kalau kita lihat disini pilihan kriptonya cukup banyak Banyakan sih untuk IRC20 dan BP20 ya Tapi juga ada untuk ekosistem Polygon Dan juga disini dia menerima ekosistem blockchain lain seperti Atom Terus ada Avalanche juga Dan juga mereka juga menerima beberapa token-token yang mungkin di luar EVM juga ya Tadi kan kita udah lihat kosmos ada Polkadot juga disini Dan ini pilihannya menurut gue cukup menarik Bahkan untuk L2 yang sifatnya Optimism Rollups atau Z-Casing Yang L2 Ethereum itu dia bisa langsung top up Ethereum-nya Dari Fiat on RAM langsung kesini guys Ini menurut gue menarik banget ya teman-teman ya Dan kalau kita lihat disini paymentnya dia bisa pakai credit card, Apple Pay Mungkin buat teman-teman yang pakai iPhone Ataupun Google Pay buat teman-teman yang biasa mungkin pakai Google Pay Dan juga bisa pakai bank transfer secara konvensional Nah sayangnya disini gue gak bisa demonstrasiin untuk cara belinya ya Karena kebetulan gue lagi gak ada budget gitu ya teman-teman Mungkin gue cuma recap aja ya Dan untuk sell-nya, sell crypto-nya sendiri Kalau kita lihat ini untuk di region negara Indonesia Jualnya tuh belum bisa hanya untuk belinya aja ya Yang udah terima langsung IDR Dan ini mata uangnya tuh lengkap ya teman-teman ya Menarik dan untuk fitur swapnya kalian harus install Metamax dulu ya Dan kalau kita pakai extension yang dari Brave Wallet Dia gak akan ngedetek untuk connect ya Misalnya untuk connect ketika kalian mau ambil hasil beli konversinya Dari Fiat to crypto yang mau kalian tuju ya Yang terutama basisnya ERC20 ya teman-teman ya Dan dia itu diinvest sama Bitmax Salah satu exchange terbesar yang cukup OG Safe sim Terus ada juga yield up yang project DeFi yang menarik Bahkan perjudian terkenal di crypto Bitcasino juga invest Bahkan disini blockchain ERP langsung terjun juga untuk invest Dan masih banyak partner lainnya ya teman-teman ya Jadi menurut gue ini interesting projectnya Dan ini keliatannya underrated banget Belum dinotis banyak orang Dan untuk Fiat on RAMnya sendiri Kalau kita lihat yang paling dominan itu ada Moonpay Disini bahkan ada wire transfer juga Dan juga ada Transact ya Mungkin buat teman-teman yang biasa main GameFi Biasanya udah familiar dengan namanya Transact ini ya Dan mereka udah ngaku bisa untuk 180 negara lebih ya Dan untuk 200 cryptocurrency ya Jadi ini cukup menarik kalau dilihat Dan mereka itu ntar kedepannya juga ada yang versi aplikasi di HP juga Seperti ini ya Supaya memudahkan teman-teman untuk transaksi ya Nah kalau untuk SDKnya sendiri Itu bisa kalian copy nih ATMLnya untuk API key testing dulu Buat ngetes mungkin diintegrasikan ke project web3 kalian Atau sekedar website kalian Kalau kalian misalnya ya menerima pembayaran Menggunakan crypto untuk e-commerce kalian kali Dan langsung di convert ke rupiah Mungkin bisa pakai Oremper ini ya Cukup menarik Dan nanti kalau udah dapet API keynya Di generate dan kalian udah daftarin website dapasini Nanti udah bisa live dan langsung Kalian coba ya Dan mungkin bisa dipakai seterusnya gitu ya Ini cukup menarik Dan dia juga diinvest sama equity venture Sejumlah 6 juta dolar ya Dan ini gokil banget Karena diinvestnya ini karena faktor mereka melihat Fintech itu lebih cocok Untuk di depan ketimbang DeFi ya Karena DeFi itu hanya bisa diakses secara on-chain Yang dimana Untuk konversi fiatnya dari dalam on-chain ke off-chain itu Kurang fleksibel Jadi harus dibarengin dengan mediasi baru Dengan on-ramper ini Yang dimana Bagi dia itu seperti fintech konvensional ya Jadi ya menarik gitu Kalau dari alasannya Kenapa dia mau invest gitu ya teman-teman ya Dan dia juga ada buka lowongan Terutama buat bagian sales ya Dan ini dia itu banyakan di pusat kantornya di Netherlands ya Jadi produk dan timnya ini buatan Netherlands Kalau kita lihat dari linkinnya sendiri Kalau kita buka di aboutnya Ini ada map kantornya Dan di Belanda ini langsung spesifik Jadi wild dogs ya Untuk lokasi kantor dan timnya ya Gitu ya teman-teman ya Meskipun mungkin dari anggota timnya Kalau kita buka Mungkin belum banyak ya Dan kalau kita lihat Banyakan masih dari daerah Belanda-Belanda juga Yang ada di timnya ya Belum ada orang-orang luar kali ya Jadi mungkin kalian bisa bersempatan apply job juga di mereka Misalnya kalian yang ingin berkecimung di web3 Tapi gak tahu mau kerja apa ya Ini mungkin kalian bisa coba ya teman-teman Nah untuk dokumennya sendiri Dokumennya ini simple Karena ya memang cuma on-ramp untuk fiat aja ya Dan basically sebenarnya ini jabaran dari yang di website-nya juga Dan mereka pun juga menekankan Kalau untuk biaya fee-nya Pembagian untuk ke platform Dan juga untuk settlement fee yang kalian charge Untuk nanti misalnya ditempel di website kalian Sebagai income tambahan untuk aplikasi yang kalian pasang Dengan on-ramp ini Ya kalian bisa setting sendiri ya katanya Dan ini ada di detail widgetnya juga Dari yang tadi kalau kita lihat di kodong kodingan HTML-nya Yang basic Ini disini juga Kalau teman-teman mau buat sistem referral-nya Dia juga siapin untuk kodingannya Bahkan untuk frame custom-nya dia juga siapin ya Mungkin kalau basic-nya kotak kayak gini Nanti mungkin kalian bisa custom Tapi ada template custom-nya Dan ukuran pixel-nya bisa kalian atur ya Teman-teman Dan ini juga ada beberapa istilah yang mungkin bisa jadi komen Atau kodingan perintah Untuk memodifikasi dari si tampilan on-ramp-nya juga ya Dan mungkin untuk disesuaikan dengan platform website kalian Ini lengkap banget sih guys teman-teman Nah menurut kalian Apakah project ini itu benar-benar bisa menjamin Mempermudah payment crypto ke depannya Dan mungkin nanti barrier website yang konvensional Alias web2 Itu benar-benar bisa integrasi ke web2 Dari segi crypto payment to fiat-nya Lewat on-ramp-nya ini ya Komen aja di bawah menurut kalian gimana Itu aja deh gue Decentra boys Signing out Let's go everyone Terima kasih telah menonton